Inilah suasana sambutan antusias dari warga dan tim pemenangan HBA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kamis siang. Kehadiran calon gubernur Jambi ini untuk melantik tim pemenangan Sabak yang terlihat antusias menanti kehadiran calon gubernur mereka. Dalam pelantikan ini, Bunda Yusniana terlihat setia mendampingi HBA dalam kunjungannya ke berbagai daerah. Bersama Sum Indra serta seluruh tim pemenangan, HBA terlihat larut dalam suasana silaturahmi dan pelantikan tim. Ada yang menarik pada pelantikan yang dihadiri oleh ratusan tim pemenangan HBA-EDI ini. Beberapa anggota tim relawan Zumi Zola menyatakan bergabung dengan tim pemenangan HBA-EDI. HBA pun memasangkan baju kaos seragam HBA sebagai tanda bergabung. Saya menyatakan sikap untuk pindah dari Zumi Zola ke HBA. Dalam sambutannya, HBA menginginkan kepada seluruh tim yang telah dilantik agar dapat segera bekerja. Dalam sambutannya, HBA juga menceritakan bahwa setiap kepala daerah harus berpikir tentang kemajuan daerahnya. Hal ini selalu disampaikan HBA saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur Jambi kepada kepala daerah di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Apa yang harus kita buat, HBA pun Bupati Wali Kota yang datang menghadap saya, biasanya setelah dilantik biasanya menghadap. Saya selalu ingatkan, termasuk juga Bupati di daerah ini. Waktu itu saya bilang, tolong Pak Bupati, Bapak baru dilantik. Lima tahun itu masanya sangat pendek. Ingat, kalau Bapak lengah, nanti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Sengaja! Lengah, jangan melengah, maksud saya. Jadi, kalau sebab itu, dan saya cekan selamat bekerja kepada tim sukses yang baru dilantik. Sementara itu, tokoh muda Jambi, Sum Indra, menyatakan alasan dirinya bergabung ke HBA. Dikarenakan sosok HBA yang memiliki perhatian dan program nyata dalam pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi. Sum Indra menegaskan, tidak ingin kehilangan sosok HBA sebagai pemimpin Jambi. Kita akan tarik ke belakang. Kita tidak akan mungkin bisa tarik satu tahun untuk belajar masalah Provinsi Jambi ini. Tapi kalau Bapak HBA yang telah punya pengalaman sebagai gunung, dia tahu persis mana yang lepas, mana yang harus diperbaiki. Tim pemenangan HBA telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi Jambi. HBA mengingatkan kepada seluruh tim untuk berpolitik santun dan cerdas dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menjatuhkan citra seseorang.